Pemerintah menyiapkan tempat evakuasi bagi korban asap di Sumatera dan Kalimantan. Para korban akan dievakuasi ke kantor bupati atau kantor gubernur setempat dan juga tempat ibadah. Berdasarkan instruksi pemerintah untuk mengevakuasi warga korban asap, pemerintah segera menyiapkan sejumlah tempat yang dapat menampung warga, terutama anak-anak dan balita serta kelompok rentan lain seperti wanita hamil dan lansia. Di tempat penampungan ini juga nantinya disiapkan sejumlah fasilitas termasuk tabung oksigen dan alat penetralisir udara. Jika dalam 6 minggu kabut asap belum dapat ditangani, 6 unit armada kapal perang akan dikerahkan untuk mengevakuasi ke wilayah yang memiliki kualitas udara lebih baik.